Perkenalkan, nama saya Golda Wahyuning Dias. Hari ini saya akan merangkum buku pengantar ilmu hukum karya R. Su Rosso. Jadi, pengertian dari segi pengantar itu adalah suatu ilmu hukum yang dipecah menjadi ilmu dan hukum yang mengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Beritik dari tolak pengantar inilah maka pengantar ilmu hukum berbasis lerfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan atau harus tetap dibawa, dipelajari untuk masalah atau cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari ilmu hukum ini juga mendefinisikan bahwa segala penentuan hukum yang mempelajari ilmu hukum dalam bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal juga dengan nama Jus Prudens atau yang berasal dari kata Jus atau Juris yang mengartikan memiliki hukum atau hak yang bersifat ke depannya mempunyai keahlian dan juga arti umum dari Jus Prudens adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dari hukum-hukum. Kuros yang beri pendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan dimana yang mencakup semua dan membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Purnandi juga memberitahukan dengan Surjono Sukanto dalam bukunya Perihal Kaedah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum itu mencangkup suatu ilmu-ilmu tentang kaedah atau non-swiscraft atau slow-wanciscraft tentang ilmu pengertian juga ilmu tentang kekayaan atau non-swiscraft atau slow-wanciscraft Bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi adalah bahasa Belanda dan ilmu hukum disebut sebagai bahasa pengetahuan yang berbicara tentang suatu kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan hukum sering juga disebut dengan ilmu pengetahuan yang dimana pula suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang sebuah keadaan. Dari ura yang telah saya bacakan secara singkat tadi ilmu hukum adalah suatu bentuk pengetahuan dari objek khusus yang mengajakan tentang perihal hukum dengan segala bentuk-bentuknya. Dari pakar hukum sendiri ilmu hukum itu bisa dibilang ilmu yang tidak mudah itu dikatakan dari Dr. Surjono Disisworo dan juga Profesor Ahmad Sanusi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai pengantar ilmu hukum. Jadi pengantar ilmu hukum itu istilahnya tuh bisa dibilang tidak tercipta begitu saja tetapi juga mempunyai sejarahnya sendiri karena sebagai pengganti dari istilah Elin Torts itu diganti jadi Eklipadie Der Swiss Raff yaitu istilah yang dipergunakan di jaman negeri Belanda. Sebenarnya juga bahasa-bahasa itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda yang sebenarnya di Indonesia itu pernah dibuka sekolah tinggi hukum atau bahasa Belandanya yang disebut sebagai Red Hot School pada tahun 1924 yang istilahnya itu sebagai sekolah pengantar ilmu hukum yang dipergunakan pertama kali di Universitas Gajah Mada pada 3 Maret 1946 ada peran dan fungsi penting tentang pengantar ilmu hukum sendiri yaitu memberikan introduksi dan memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum dan juga berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan maksud tujuan dan bagian-bagian yang penting daripada hukum itu sendiri juga memperkenalkan ilmu hukum merupakan dasar dan rangka studi hukum mengkualifikasikannya mata pelajaran bukti-bukti penting dan fungsi dalam pengantar ilmu hukum juga dari segi sejarah pengantar ilmu hukum ini diajarkan sebenarnya di beberapa perguruan tinggi di berbagai negara di Indonesia sendiri ilmu hukum ini pernah didirikan di Batavia tepatnya pada tahun 1924 yaitu di sekolah Gajah Mada yang tadi tanggal 3 Maret tadi di 1946 ada pun surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 yaitu nomor 198 Undang-Undang 1973 keputusan kompetis dari Koordinator Tinggi Swasta pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah uji negara yang dapat rangkaian sistem dari sistem kredit semester atau yang kita sebut SKS kedudukan pengantar ilmu hukum di ilmu sosial dan lainnya yaitu bisa kita temui dari segi ilmu sosial ilmu disiplin hukum dan beberapa metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum juga ada pengantar ilmu hukum dari sarana pengamperkenalkan ilmu hukum itu apa peperkantaran mempelajari tentang segi ilmiah dengan standar sentral dan universal juga mengabungkan pengetahuan ringkas tentang keseluruhan acara dengan pengetahuan ilmu hukum dari tiap-tiap bagian ya pengantar ilmu hukum perpaduan pengetahuan dan benar-benar lengkap dan dapat kita jumpai seperti yang pernah ada dituliskan oleh Fount Profesor Dr. Fount dari segi ini kita belajar kalau ilmu hukum itu berjalan seret dan juga sebenarnya kurang menarik pada zaman itu karena ilmu hukum itu dinilai atau dicakup secara global dan juga jarang ditemui di dalam praktik atau tindakan seperti beberapa cabang ilmu hukum lainnya persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum ada banyak ya contohnya saya akan menyebutkan empat aja soalnya Profesor Dr. Ahmad Sanunis Sarjana Hukum itu pernah nulis dalam bukunya yang ada di halaman empat isinya itu adalah dosen-dosen harus benar-benar menguasai bahan-bahan baik bahan keseluruhan pembahasan pengantar ilmu hukum ataupun juga pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum terus kita dosen-dosen itu juga harus bisa memahami bagaimana syarat-syarat pedagogis juga mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa untuk mempopularisikan acara perkuliahannya juga hakikat daripada pengantar ilmu hukum itu PH harus merupakan suatu mantap pelajar yang menjadi pengantar dan tujuan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang terlata sangat luas dari segi ruang lingkupnya segala sesuatu mata pelajar pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengartian dasar mengenai arti permasalahan dan juga persoalan-persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum PH mendirikan memberikan beberapa gambaran juga dan dasar tentang mengenai sendi-sendi utama dari hukum sendiri karena PH merupakan mata pelajaran dasar maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PH terlebih dahulu tanpa penguasaan PH mereka akan mendapatkan kesulitan juga ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum hukum sebagai objek hukum ilmu hukum sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasi disini harus tertuang sebagai segala pernyataan-pernyataan yang sangat bersangkut paut dengan hukum misalkan itu ada tentang apa itu hukum dan apa tujuannya juga memberikan dasar-dasar sumber-sumber klasifikasi dan sistem ilmu hukum sebagai norma hukum bisa dalam kaedah hukum kaedah lainnya juga ilmu hukum sebagai pengetahuan sistem hukum objek peristiwa perbuatan hubungan akibat dan masyarakat hukum ada juga hukum sebagai ilmu kenyataan psikologi dan perbandingan hukum pengertian tentang hukum itu sangat luas dan ada suatu yang sangat konkret bagi yang ingin mempelajari tentang hukum pasti timbul pertanyaan apakah hukum itu sebenarnya para sarjana lama mencari suatu batasan tentang hukum atau juga belum ada yang dapat memberikan tentang suatu batasan atau definisi yang tepat mengenai hukum dari para sarjana dari segi yang berbeda-beda mencari tahu sendiri untuk dapat beberapa pendapat mengenai hukum diantaranya apa arti hukum ada juga dari segi etimologi ada juga dari segi norma ya ada juga dari kesimpulan hukum yang berarti hukum dari keputusan penguasa sikap dan juga tatanan hukum hukum itu sebenarnya terdapat dimana saja hukum bahkan terdapat dimana-mana hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat dan manusianya hukum itu ada dimana-mana pada setiap waktu dan setiap bangsa peraturan tentang kebiasaan tersebut juga merupakan bentuk untuk permulaan peraturan-peraturan hukum karena hukum akan melekat pada hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia sebagaimana telah dinyatakan hukum bersikap kaedah-kaedah yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan pengaruh pandangan agama dan kesusilaan terdapat pada hukum mengantarkan langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan dalam suatu pengadilan peranan fungsi hukum dalam masyarakat dalam mempelajari hukum juga fungsi hukum juga bisa sebagai alat pengatur tata tertib tentang hubungan di dalam masyarakat juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam lahir dan batin manusia itu sendiri tujuan hukum dapat kita kenalkan sebagai hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara ramai dan adil itu kata profesor Len Abdorn menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika mencatuskan bahwa hukum menujuannya itu untuk mengendaki keadilan semata-mata daripada isi hukum ditentukan oleh kesadaran etnis mengenai apa yang akan dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil oke sekian tentang apa yang saya bacakan dari rangkuman buku Pantren Mahukum Mila Desal Kata Semoga dan terima kasih terima kasih terima kasih